Halo Clashers, selamat datang lagi di channel saya Aris Tengjaya Di video kali ini saya akan bahas strategi yang mungkin kalian sudah lupakan di Meta CH10 Bukan replay yang 53.000 ini ya, ini sudah pernah aku bikin, jadi ini bukan rekor, jadi gak aku bikin untuk video kali ini Dan disini sudah ada banyak sekali contohnya, disini ada 16 clan dan saya sudah punya 3 contoh yang merupakan Masing-masing ada 1 strategi, ada 3 jenis, jadi masing-masing 1 video Nah, kita langsung bahas aja maksudnya apa Yang aku maksud itu adalah strategi yang kalian sekarang pakai itu kebanyakan kan penamar super alias miner super ya Dan kalau miner super itu rata-rata kalian pakenya spell beku dan spell healing Nah, yang saya maksud terlupakan itu adalah spam kuburan, betul sekali Mantra kuburan ini dulu sangat OP, tapi semenjak jumlah jengkongnya dikurangin Kalian kayaknya mulai meninggalkan pasukan yang ini Dan tidak juga dengan itu, tapi disini aku membahas 3 strategi Yakni pertama, wizard super, penyihar super Lalu yang kedua, hawk rider, babi penyerbu Ini darahnya penunggang babi level 5 dan juga hawk rider-nya Darahnya segini 160 dan darah parasutnya 850 Beserta babinya sama kayak tadi ya Dan strategi yang terakhir yakni balon Balon super Nah, 3 strategi itu yang dulu merupakan meta, tapi sekarang terlupakan Nah, disini langsung kita masuk aja replaynya, gak usah banyak basa-basi Disini kita udah punya contoh di klien yang nomor 21 yang 18 kali serang Disini kita dikasih lawan klien Taiwan dengan peningkatan 2338, 3 kristal Kita mendapatkan puncak 2 kali serang Nah, strategi ini menurutku jauh lebih Mendingan ketimbang pakai miner super Karena miner super itu tidak bakal bisa 2 kali serang puncak ibu kota Disini yang aku lakukan adalah Bekukan ibu kotanya Dan beberapa defense yang pentingnya ya Disini karena ada area CA7 Jain cannon ini Area CA8 Artileri ini CA9 Inferno ini Dan CA10 Busur ledak ini Jadi kita manfaatkan Disini aku memakai barbarian buat bersih-bersih rumahnya Karena kita memastikan minion kita berhasil masuk ke dalam artileri itu Nah, disini tugas minion itu adalah Mendapatkan busur Eh, busur artileri beserta pos jain ini Nah, pos jain ini Kalian wajib sabar sedikit Jadi disini aku sabar menunggu setengah menit kurang lebih buat Mastikan minion ini udah mendapatkan posnya Karena kalau hanya posnya yang dihancurin Jain bisa berjalan kemana-mana di seluruh base Jadi disini aku memastikan Barbarian ku itu tidak memancing si jainnya Nah, ini aku baru turun barbarian ketika jainnya udah mati Jadi aku percepat aja Dan disini aku sudah menyetel kurang lebih jalur yang sesuai untuk Slam kuburan Dan disini target utamaku adalah Kita bisa membuat Area ini habis Dan juga kita punya spell kuburan jadi cadangan di attack kedua Dan yang wajib kalian luas padanya adalah Inferno ini Karena disini aku memakai PK di arah yang sebaliknya dengan spam wizard Jadi spam wizard ku fokusnya ke area ini Nah, PK ku ke arah sini Buat mengalihkan busur ledak dan juga artileri Beserta puncak ibu kota Puncak ibu kota ini hanya menargetkan darah paling tebal Jadi PK ini jadi tumbalnya Dan multimream ini juga waspada Dan wizard kalian itu juga mesti waspada Karena kalau kena artileri atau defense-defense lain dia cepat mati Makanya spell kuburan ini bukan buat mengambil defense-defense mati Seperti busur ledak ini ada jangkauan matinya Dan disini Setelah itu aku menggunakan satu giant, satu wizard, satu barbarian Karena satu barbarian itu penting banget Karena kalau enggak Inferno kalian bisa mati Jadi untuk mengambil area C10 di dalam jangkauan mati busur ledak ini Bayi naganya bisa masuk Lalu satu penobrak, satu hawk rider Dan kita pertahankan si Inferno Dragon ini biar tetap hidup Dan disini objektif attack pertama saya sudah dapat Kurang lebih disini Inferno bakal menghabisi area ini Berserta cannon cardnya sekalian lah ya Dan disini Yang jadi poin utamanya adalah Keunggulan spam kuburan itu Kalian sudah mempunyai area yang enak buat nge-spam di attack kedua Dan kalian punya spell kuburan yang bisa dipakai dua kali 5.940 dan 39% Dan disini kalian bisa lihat keuntungannya Seberapa kita pause dulu sebentar Jadi aku bisa menaruh spell lagi disini Dan aku punya spell kuburan dua biji Satu dan dua ini Ini bisa nge-spawn di dua serangan Dan lebih enaknya lagi Spam wizard itu bisa mendapatkan banyak sekali Kalau bayangkan mainer super Kalian pasti nge-stack di mana-mana Jadi itulah keunggulan spam kuburan wizard ini Di puncak ibu kota Besrapat Ini hanya berlaku untuk Besrapat aja ya Puncak dua kali serangan Disini aku tidak menaruh di busur ledak Karena dia bisa didapatkan oleh wizard Kita tujuannya mengalihkan multi-meriam ini Dan juga bom tower ini kalian wajib pasepada Makanya itu aku taruh agak jauh Biar tidak kena bom tower ini Dan disini aku memakai beberapa penuh perak dulu Buat menjadi pengalihan Biar kita memastikan PK ini terlindungi Dan busur ledak ini tidak menaming ke wizard Nah disini baru kita taruh wizardnya agak hati-hati ya Kita gak usah banyak terlalu bau Banyaknya bau nya sedikit-sedikit aja Tapi yang penting sedikit-sedikit itu Bisa mendapatkan objektif yang sempurna Jadi kalian cicir satu persatu penumpang ini Cuma buat ke tes Nah disini kalau kalian wizardnya kes Mulai ke lock sama si Boncak ibu kota Karena kadang-kadang PK ini bisa keluar jangkauan Kalian pakai Hawk Rider buat nge-stone Aku bawa empat itu benar juga jaga aja Dan Hawk Rider itu bakal berguna Buat namingin wizard kalian Karena dia sama-sama cepat ya Spele kuburan itu cepat mati Jadi kalian mungkin tidak secepat itu Berusaha merespon semuanya Dan disini spell kuburan ini Ngespawn-ngespawn terus Dia mengalihkan banyak Saya tambahkan dua Hawk Rider buat Ngambil area defense ini Karena ini banyak tembok ya Dan disini Untuk area J7 Aku memakai dua Archer untuk mendapatkan area Mercon ini Dan sebelumnya aku udah pakai satu barbarian Ini ada mayatnya ya Disitu untuk mengepul Bom Berserta lain-lain Dan disini dua balon buat Si pelempar tombaknya Dan kurang lebih Hawk Rider terakhir itu Tidak terlalu dibutuhkan Dan disini Hawk Rider-nya bakal Menemui ajalnya Ke jalan-jalan Ternyata Tidak secepat itu Karena Hawk Rider-nya Belum sampai kena tembak Dan spam Kuburan ini berhasil total Dua kali serang puncak ibu kota Disini Distrik puncak ibu kota itu Kelemahannya buat miner Banyak sekali trap-trapnya Jadi menurutku Spam kuburan itu Pilihan yang cukup bagus Tapi kalian harus bisa Memakainya dengan tepat Dan satu penoprak itu Tidak terpakai 7.430 Dan sisa bonus coin 180 coin Berarti 60 pasukan lah ya Dikali 3 Nah Ini untuk contoh pertama Spam Wizard Kita lanjut ke contoh yang kedua Yakni spam Spam Hawk Rider Setelah saya pikir-pikir Daripada spam Hawk Rider dulu Karena tadi udah ada Hawk Rider-nya Jadi kita mending ke spam yang kedua dulu Yakni spam balon Di klan yang nomor 24 ini Stars 7 kali serang Cuma dapat 1 distrik Bukan tanpa sebab Tapi karena Kemoran Barbar 2 kali serang Lembah penyihir Laguna balon Hampir 1 shot Tambang golem Teping naganya Nyesek banget 99 Dan tambang komplitnya 90 Ya ini klan terakhir Jadi peningkatannya 2029 Jadi lumayan gampang Dan Liga Master 3 Di Brazil Dan disini yang mau jadi contoh Adalah kembar-barnya Kemoran Barbar-barnya ini Tidak terlalu sulit memang Tapi kalau kalian pakai golem Atau pakai Sejenisnya Sparky Itu aku rasa cukup sulit ini Walaupun ini ada area default Di JAS 9 nya Tapi aku gak jamin Kalau pakai Sparky ini Bisa sesuai yang aku mau Dari sini aku pakai jump spell Cuma buat 3 tembok ini aja Nanti buat attack kedua Itu bisa dipakai Barbar-baringan buat bersih-bersih Jadi disini kita Utamanya adalah Balon dan Spam kuburan ya Disini aku pakai 2 kuburan Di posisi seperti ini Satunya buat ambil Artillery Satu lagi buat mengalihkan Bom udara ini Dua-duanya lah Kalau lebih Jadi disini Ngespam udaranya disitu Ngespam skeleton darah Dan karena menurutku Disini Defense nya itu Tidak terlalu max Jadi menurutku Tidak perlu pakai Rage atau beku Jadi 3 kuburan kita pakai Disini 3 kuburan ini Tujuannya biar Tidak satu area Ini tujuannya Seperti ini Kita ngespam Skeleton disini 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 Dan kita ngespamnya Dari sini Dari sini Dari sini Gitu ya Kalau lebih dari area depan Jadi Artillery Dipaksa menembak Ke arah belakang Kayak gini Bom udara juga Dipaksa menembak Ke belakang Itulah tujuannya Kenapa Kita menaruh spell kuburan itu Di balik Di belakangnya Defense splash Nah seperti Bom udara ini juga Tujuannya seperti itu Dan disini Aku pakai naga Tapi saya harus Lindungi dari Mercon Untuk menamengi Bom udara ini Beserta dia Menjadi assassin Karena balon sendirian Itu tidak terlalu berguna Dan pendoprak ini Aku tujuannya Buat menjubol Area pertama Jadi nanti Kita dekat Kedua itu Bisa mengakses Area yang dalam Dalam gini Dan kalian lihat Dua pendoprakku Bisa mencapai Area dalam Disini artinya Attack per kedua aku Bisa mengakses Area dalam ini Bayangkan Kalau attack kedua aku Baru pakai pendoprak Itu rugi banget Karena kita Tidak mau Ngespawnin skeleton Yang darat Kita Maksimalin jumlah Skeleton darat Karena tidak ada Tamingnya ya Dan kita Ngesnap Ngesnap air defense Yang ada Dan disini Kalian bertanya Kenapa aku Mengakai spam udara Ya karena Aku melihat Area belakang ini Cukup sedikit Defense udaranya Yang berat Hanya di area Depan-depannya aja Jadi menurutku Ini cocok sekali Dibanding pakai Sparky yang jalannya Tidak terlalu jelas Kalian bisa lihat 5.330 koin Dan Ya ini Dapetin multi-brium Lama sekali ya Satu minin Kurang lebih seperti itu aja Dan Attack pertama aja Udah kelihatan banget Kalau ini attack Bakal sangat gampang sekali Jadi di attack kedua 5.515 koin Dan 53% Dan di attack kedua ini Basenya karena Aku merasa Masih butuh Buat konten Jadi aku memakai Beku kali ini Untuk artileri Dan juga Airbomb ini Karena menurutku Ini cukup sulit Dijangkau nya ya Karena terhalang Banyak defense Jadi aku Memutuskan Buat area belakang Aku bereskan terlebih dahulu Karena Defense nya Tidak terlalu banyak Jadi kita disini Nungguin balonnya Keliling sedikit-sedikit Kayak lama Nah ketika itu Setelah Dia udah mulai Udah mulai terbuka Sedikit areanya Disini aku BTP pakai Satu pendopark lagi Buat Jebolin area belakang Biar aku bisa Mengakses Barbarian di area belakang ini Karena aku butuh Ngespam dari Banyak sudut Jadi keuntungannya Spam kuburan udara itu Kalian harus bisa Membuka banyak Akses area Jadi kita bisa Ngesnap dari Beberapa area sekaligus Itulah keuntungan Kalau kalian main Balon super Tapi kalau kalian Ketemu base penjara Aku tidak rekomendasi Kalian pakai Spam balon Karena Base penjara itu Sangatlah Anti buat Balon Karena kita Tidak punya Akses yang bebas Buat Ngespam dari Berbagai sisi Tapi itu juga Yang jadi keuntungan Kalau pakai Sparky Jadi Sparky dan Balon super Ini saling Berker Terbalik Ibaratnya Saling Berlawanan Cocok untuk Base labor Tapi tidak cocok Untuk Bias rapat Dan penjara Seperti itulah Kurang lebihnya 5.260 Dan bonusnya 465 koin Cukup banyak Untuk distrik Gambar Yang semi Max Seperti ini Kita lanjut Ke serangan ketiga Yakni Spam Hawk Rider Di serangan yang ketiga Kita mengambil Clan yang awal-awal Di clan kelima Terawal Kappa Top ini 20 kali serang Ya mungkin Ada satu missnya Memang ada sih Lebih tepatnya Karena Kembarannya Kejegal Saya sendiri Itu yang laguin Dia Liga Legend Dengan peningkatan 5.000 Eh Tropy 5.292 Dari Rusia Jadi ini clan Yang tidak terlalu Kaleng-kaleng Dan peningkatan Ibu kota 3.197 Jadi memang Ini kembarannya Sulit Makanya itu Aku gagal Tapi poinnya Bukan disitu Karena di tambang golem ini Menurutku Spam Hawk Rider Masih cocok Untuk base tertentu Contohnya adalah Tambang golem Tambang golem Mungkin kalian Mikir pakai miner Lebih cocok Tapi kenyataannya Dia mempunyai Crusher disini Dan defensenya disini Ini kelemahan Banget Kalau kalian Ngespam Miner Dari posisi ini Jadi aku merasa Base ini itu Sedikit penjebak Untuk user miner Karena kalau misalnya Kalian ngespam Disini nih Ini adalah Masalah utama Kalian Kalian bisa Bekuin area itu Tapi aku rasa Kalau kalian Ngebekuin area ini Area ini Ini Nggak ada yang Jadi Pertolongan kalian Ibaratnya menurutku Hawk Rider Sangat berguna Karena defense Splashnya itu Sangat jauh Mendalam seperti ini Jadi karena itu Kita memakai Spam kuburan Di attack pertama Dengan Hawk Rider Sebagai ujung Tombaknya Disini kenapa Aku pakai Tiga miner Tujuan minerku Nanti kalian bisa Lihat aja Disini BTW Sebenarnya aku Agak salah sih Tapi aku Spam Hawk Rider Bener Cuma Aku lupa Nyisain Pasukan Buat Hawk Rider Itu ngespam Dari sini Jadi aku Harusnya maunya Jadi Spam kuburannya itu Sebenarnya Aku pingin Posisi Minerku Itu kayak gini Minerku Itu masuk Kayak gini Nah Tiga biji Dapetin Busur ledak Sama ini Tapi aku lupa Ngespam Di area ini Hawk Rider Jadi Minerku itu Cenderung Nggak ada gunanya Disini Dua biji Ini aku pakai Tiga biji Sorry Tiga-tiganya Aku pakai Buat bersin area ini Karena Tidak ada Pilihan lain Aku lupa Harusnya ini Nggak perlu Dijebolin terlalu Dalam Karena ini Sudah Masuk dalam Jangan busur Ledak Busur Ledak Dan disini Minernya Berakhir Mendapatkan Cruiser Raja Kalian Bertanya Kenapa 3245 Coin Doang Di attack Tama 44% Jawabannya Karena Hawk Rider Ini Di spam Tama Memang dapat Sedikit Tapi Kuncinya Adalah Kalian Bisa Ngesetel Pasukan Kalian Jauh Lebih Baik Karena Tambang Golem Menurutku Spam Distrik Yang agak Sulit Buat Dua Kali serang Dengan Mainer Super Dengan Posisi Base Yang Banyak Mengisi Area Dalam Dalam Sini Dan Dalam Sini Karena Ini Ada Tembok Yang Sangat Menghalangi Kita Ibaratnya Kita Ngespam Gak Bisa Sembarangan Nah Makanya Itu Juga Aku Kepikiran Buat Menyetel Pasukanku Ke Area Ini Di Attack Pertama Jadi Attack Pertama Kita Sudah Mendapatkan Semua Di Area Tengah Miner Kita Manfaatkan Untuk Attack Seperti Ini Jadi Posisi Jalurnya Lebih Enak Karena Dengan Miner Posisi Kayak Gini Minernya Tidak Bakal Kesini Lagi Jadi Ibaratnya Kayak Kalian Main Lavaloon Itu Ya Dan Disini Aku Ngespam Dari Area Ini Walaupun Distriknya Masih Sia 7000 Tapi Kalian Bisa Lihat Ya Ini Kurang Lebih Disini Keuntungan Kita Karena Pake Spell Kuburan Di Attack Pertama Di Attack Kedua Spell Kuburan Ini Bakal Muncul Buat Mengalihkan Busur Ledak Busur Disini Aku Pake Healer Eh Healing Di Area Ibu Kota Tujuannya Buat Mengatasi Artileri Ini Karena Artileri Ini Tidak Bisa Kalau Aku Begukan Aja Nanti Kemungkinan Besar Agak Mati Darah Miner Itu Agak Terbatas Ya Walaupun Dia Di Begut Tetap Bisa Ditembak Terus Terusan Jadi Kita Manfaatkan Spell Healing Jadi Disini Miner Karena Teralikan Terus Dengan Spell Kuburan Yang Muncul Dari Miner Yang Mati Tadi Dia Bisa Meratakan 2 kali serang Distrik Miner Apa Distrik Tambang Golem Walaupun Sisa Minernya Tidak Begitu Banyak Karena Tadi Attack Pertama Cenderung Agak Blunder Tapi Kalian Bisa Lihat Sisa Miner Masih Cukup Banyak Ini Lima Biji Dan Ada Barbarian Bersih Bersih Tujuh Rp 520 Koin Dan Sisa Pasukan Miner Seperti Tidak Bisa Kalian Gunakan Sembarangan Tapi Kalian Harus Pakai Akal Kalian Buat Ngespam Yang Baik Dan Benar Seperti Video Ini Nah Jangan Lupa Juga Hari Jumat Setiap Jumat Malam Jam 9 Wakti Indonesia Barat Jam 21 WIB Saya Bakal Live Streaming Attack Capital Saya Secara Langsung Sampai Jumpa Di Live Streaming Malam Hari Ini Bye Bye